Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembahasan PAT Bahasa Indonesia untuk kelas 5 MI Muslimat NU Bucang Sidoarjo Material yang kita bahas, yang pertama ada kalimat utama Yang kedua ada informasi dalam reks Yang ketiga ada unsur intrinsik cerita Yang keempat karya sastra Yang kelima tentang ejaan Yang keenam tentang iklan Yang ketujuh tentang surat undangan Dan kedelapan adalah paragraf Pertama, kita akan belajar tentang kalimat utama Membahas soal-soal yang berhubungan dengan kalimat utama Kalimat utama Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama Atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf Kalimat utama bisa terletak di awal paragraf Atau disebut dengan paragraf deduktif Di akhir paragraf atau disebut dengan paragraf induktif Dan muncul bersamaan di awal dan di akhir paragraf Yang disebut dengan paragraf campuran Contoh soal Kalimat utama dari paragraf tersebut adalah Jadi di paragraf tersebut kita dapat mengetahui bahwa kalimat utama paragraf tersebut terletak pada awal paragraf Yaitu Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan Indonesia Sehingga paragraf ini disebut dengan paragraf deduktif Paragraf ini adalah soal Yang berhubungan dengan kalimat utama Coba kerjakan dan tulislah kalimat utama tiap paragraf pada teks berikut Soal yang kedua Tulislah kalimat utama paragraf tersebut Dan soal yang ketiga juga sama Tulislah kalimat utama pada paragraf tersebut Kalian bisa mencari kalimat utama dari paragraf masing-masing Ini terletak di awal atau di akhir paragraf Atau terletak di awal dan di akhir Oke kita masuk ke pembahasan soal Tentang materi yang kedua yaitu informasi dalam teks Informasi dalam teks Ada ide pokok Ide pokok itu sama seperti dengan isi dalam teks Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf Nama lain ide pokok antara lain pokok pikiran Pikiran pokok, gagasan utama, gagasan pokok, dan pikiran utama Ide pokok terdapat di kalimat utama dan setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok Satu hal yang perlu kamu ingat adalah Kalimat utama itu tidak sama dengan kalimat pertama Contoh soal berikut adalah contoh soal tentang ide pokok Tulislah isi dari teks laporan tersebut Ketika sudah mengetahui sebuah paragraf atau sebuah teks Dan ditanyakan tentang isi dari teks laporan tersebut Maka kita harus mencari kalimat utamanya terlebih dahulu Dimana letak kalimat utama dalam sebuah paragraf Dalam paragraf ini, kalimat utamanya terletak di awal paragraf Yaitu sebuah artefak ditemukan di daerah Kalimantan Kemudian kita menarik dari kalimat utama Disimpulkan menjadi sebuah ide pokok Sehingga isi dari teks tersebut adalah Penemuan artefak kerajaan Kutai Kartanegara di Kalimantan Ide pokok tidak sama dengan kalimat yang ada di kalimat utama Jika kalimat utama, kalimatnya sama dengan yang ada di dalam paragraf Ide pokok disederhanakan dari kalimat utama Ini merupakan soal yang berhubungan dengan ide pokok Bacalah teks berikut Pertanyaannya, tulislah ide pokok masing-masing paragraf dari teks tersebut Ingat, sebelum mencari ide pokok Kita harus terlebih dahulu mencari kalimat utamanya Pada masing-masing paragraf, kalimat utama terletak di awal, di akhir, atau bisa di awal, atau di akhir Setelah kita menemukan kalimat utamanya, maka kita dapat menentukan ide pokoknya Soal kedua Bacalah paragraf berikut dengan cermat dan tulislah ide pokok paragraf tersebut Soal yang ketiga juga sama, tulislah ide pokok paragraf tersebut Kita masuk ke pembahasan ketiga tentang unsur intrinsik cerita Unsur intrinsik cerita terdiri dari yang pertama adalah tema Tema merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada dari cerita Yang kedua adalah tokoh dan penokohan Tokoh merupakan pelaku atau orang yang terlibat di dalam cerita tersebut Sedangkan penokohan adalah penentuan watak atau sifat tokoh yang ada di dalam cerita Yang ketiga ada alur Alur adalah urutan jalan cerita yang disampaikan oleh penulis Di sini ada alur maju, alur mundur, atau alur maju dan alur mundur Yang keempat ada setting atau latar Setting atau latar mengacu pada waktu, suasana, dan tempat terjadinya cerita tersebut Unsur intrinsik cerita yang terakhir adalah amanat Amanat atau moral value adalah pesan moral atau pelajaran yang dapat kita petik dari sebuah cerita Di dalam suatu cerita, moral biasanya tidak ditulis secara langsung Melainkan tersirat dan akan bergantung sesuai pemahaman pembaca terhadap cerita tersebut Jadi ketika kita membaca sebuah cerita, kita dapat menarik amanat yang ada di dalam sebuah cerita tersebut Terdapat sebuah contoh soal yang berhubungan dengan unsur intrinsik Yaitu sebuah paragraf Kemudian soalnya adalah tulislah watak masing-masing tokoh pada cerita fiksi tersebut Hal yang pertama kita lakukan adalah mencari tokoh pada cerita tersebut Pokoh dari cerita tersebut adalah bokrondo dadapan, bawang putih, dan bawang merah Bokrondo dadapan memiliki watak pilih kasih Hal ini terbukti dari kalimat ketiga dalam paragraf tersebut yang menyatakan Bokrondo dadapan memperlakukan kedua anaknya itu secara berbeda Sehingga dapat kita taruh kesimpulan bahwa bokrondo dadapan memiliki watak pilih kasih Kemudian kita mencari watak tokoh yang kedua yaitu bawang putih Kita mencari tokoh bawang putih yang diceritakan oleh cerita disini Kita bisa melihat pada kalimat terakhir pada paragraf ini Yaitu bawang putih harus menyelesaikan semua pekerjaan rumah Dari sini terlihat bahwa bawang putih memiliki sifat yang rajin Kemudian bawang merah Kita mencari watak bawang merah dalam cerita tersebut Bawang merah memiliki sifat manja Hal ini terbukti dari kalimat kedua dari terakhir Yang menyatakan bahwa bawang merah yang selalu dimanjakan oleh bokrondo dadapan Soal yang berhubungan dengan unsur intrinsik Di materi ini adalah Bacalah kutipan cerita berikut Dengan pertanyaan Tulislah tokoh, watak tokoh, dan amanat yang terdapat pada teks tersebut Pembahasan keempat tentang karya sastra Karya sastra disini Kita bagi menjadi dua Puisi Dan juga Pantun Puisi adalah bentuk ekspresi diri Yang menggambarkan keresahan Imajinasi Kritik Pemikiran Pengalaman Kesenangan Ataupun nasihat seseorang Sedangkan pantun Pantun merupakan salah satu jenis karya sastra lama Lazimnya Pantun hanya terdiri atas empat larik atau empat baris Bersaja APAP Atau AAAA Baris pertama dan kedua disebut sampiran Sedangkan baris ketiga dan keempat disebut dengan isi Contoh soal yang berhubungan dengan karya sastra Perhatikan pantun berikut Makan nasi lauknya telur burung puyuh Lebih nikmat minumnya jus alpukat Belajar haruslah dengan sungguh-sungguh Agar ilmunya kelak bermanfaat Tulislah pesan yang terkandung dalam pantun tersebut Ketika kita mencari pesan yang terkandung dalam pantun Maka kita harus fokus terhadap isi dari pantun tersebut Isi terdapat di baris ketiga dan baris keempat Baris ketiga dan baris keempat berbunyi Belajar haruslah dengan sungguh-sungguh Agar ilmunya kelak bermanfaat Sehingga pesan yang terkandung dalam pantun tersebut adalah Ilmu akan bermanfaat jika dipelajari dengan sungguh-sungguh Soal untuk materi karya sastra Bacalah puisi berikut Pertanyaannya adalah Tulislah maksud setiap bait dari puisi tersebut Kemudian soal yang kedua adalah Bacalah pantun berikut Soalnya adalah Pesan yang terkandung dalam pantun tersebut adalah Maka kalian harus mencari Pesan yang terkandung dalam sebuah pantun Soal yang ketiga adalah Buatlah sebuah puisi dengan tema Sekolah yang terdiri atas tiga bait Pembahasan berikutnya tentang Ejaan Ejaan yaitu Ejaan yang disempurnakan atau EYD Merupakan sistem Ejaan yang resmi di Indonesia Saat ini EYD sudah berganti menjadi PUEBI yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia PUEBI mengatur tentang Pemakaian huruf Penulisan unsur serapan Penulisan kata Dan penggunaan tanda baca Contoh soal yang berhubungan dengan Ejaan Bacalah kalimat berikut Dengan soal Tulis ulang paragraf tersebut Dengan huruf kapital Dan tanda baca yang tepat Sekarang kita mencari Bagian mana Yang merupakan Kesalahan di dalam paragraf ini Huruf kapital Yang pertama Terdapat pada awal Kalimat Para pengendara Kata para Harusnya Menggunakan huruf kapital P Karena dia berada di Awal kalimat Tertip saat berlalu lintas Setelah kata lintas Harusnya menggunakan Tanda baca Koma Untuk memisahkan Kalimat Sebelum dan kalimat Setelahnya Setelah kata Fasilitas jalan Seharusnya diberi Tanda baca Koma Karena setelahnya Memberikan contoh Seperti Trotoar Kata pengguna Seharusnya menggunakan Huruf kapital P Karena dia berada Di awal Kalimat Setelah kata Saja Pada pengendara Saja Harusnya Menggunakan Tanda baca Koma Untuk memisahkan Kalimat sebelumnya Dan kalimat Setelahnya Kata saat Pada kalimat Ketiga Harus menggunakan Huruf kapital S Karena dia terletak Di awal Kalimat Dan setelah Kata macet Harusnya Menggunakan Tanda koma Untuk Memisahkan Kalimat Setelahnya Kata pengendara Motor Tidak perlu Menggunakan Tanda petik Atas Karena disana Tidak ada Istilah khusus Yang digunakan Kemudian Kemudian yang terakhir Ada kata Hal ini Kata hal Disana Harus menggunakan Huruf kapital H Hal ini menunjukkan Bahwa Kata hal Terletak Di awal Kalimat Dan di akhir Kalimat Tidak perlu Menggunakan Tanda seru Melainkan Menggunakan Tanda titik Soal yang berhubungan Dengan Ejaan Bacalah Paragraf berikut Tulis ulang Paragraf tersebut Dengan memperbaiki Penulisan Ejaan Pada kalimat Bercetak Miring Kemudian yang kedua Perhatikan Paragraf berikut Dan Soalnya Adalah Tulis ulang Paragraf tersebut Dengan memperbaiki Penulisan Tanda baca Yang tepat Untuk kalimat Yang bercetak tebal Kalian harus Menulis ulang Paragraf tersebut Dengan memperbaiki Kata-kata Atau kalimat Yang Dispesialkan Atau yang dicetak miring Dan yang dicetak tebal Materi selanjutnya Tentang iklan Pembahasan tentang iklan Iklan merupakan Suatu pesan Suatu pesan Tentang barang Atau jasa Atau produk Yang dibuat oleh Produser Atau pemerakarsa Yang disampaikan Lewat media Cetak Audio Elektronik Yang ditujukan Kepada masyarakat Tujuan iklan Adalah Agar masyarakat Tertarik Untuk membeli Atau menggunakan Barang Atau jasa tersebut Contoh soal Diberikan dua gambar Gambar A dan Gambar B Coba bandingkan Kedua iklan berikut Jawabannya Gambar A Merupakan iklan Layanan masyarakat Bertujuan Mengajak masyarakat Untuk membuang Sampah pada tempatnya Kalimat iklan Berisi Jagalah Kebersihan Lingkungan Anda Buanglah Sampah Pada tempatnya Kemudian Untuk gambar B Gambar B merupakan Iklan penawaran Bertujuan Untuk menawarkan Teh pucuk harum Kalimat iklannya Berisi Teh pucuk harum Rasa teh terbaik Ada di pucuknya Soal untuk Menteri iklan Di sini Bandingkan Kedua iklan berikut Terdapat gambar A Yaitu Dan gambar B Yaitu Coba bandingkan Kedua iklan berikut Soal berikutnya Buatlah sebuah iklan menarik Tentang promosi Suatu barang Atau makanan Yang dilengkapi Dengan gambar Soal ketiga Buatlah sebuah iklan menarik Tentang upaya Pencegahan COVID-19 Atau virus corona Dilengkapi Dengan gambar Materi ketujuh Yaitu Surat undangan Surat undangan Surat undangan Surat undangan adalah Surat pemberitahuan Yang dikirim kepada pihak lain Agar pihak lain yang dimaksud Datang pada waktu Tempat Acara Atau keperluan Yang telah ditentukan Surat undangan ini Biasanya dibuat Dalam jumlah banyak Yang pertama Ada undangan resmi Undangan resmi Adalah Undangan yang mengatasnamakan Sebuah instansi Atau organisasi Dan kedinasan Biasanya dipergunakan Untuk kepentingan Kedinasan Kemudian yang kedua Ada undangan Tidak resmi Yaitu undangan Yang mengatasnamakan Perorangan Yang ditujukan Kepada perorangan Untuk kepentingan Perorangan Seperti undangan Ulang tahun Dan undangan Perayaan Kelahiran Contoh soal Dengan matahari Surat undangan Bandingan Kedua surat undangan Berikut Disajikan Sebuah gambar Gambar A Dan sebuah gambar Untuk gambar B Sudah diperhatikan Gambar A Termasuk Undangan Kategori undangan Resmi Atau tidak resmi Dan gambar B Kategori undangan Resmi Atau tidak resmi Untuk menjawab Soal tersebut Kita pisah Gambar A Merupakan Surat undangan Resmi Kemudian Menggunakan Kopsurat Atau bagian Surat resmi Terdapat Salam pembuka Dan salam penutup Menggunakan Bahasa Indonesia Resmi atau formal Dan surat undangan Resmi dari Kepala sekolah Untuk wali murid Dalam rangka rapat Sedangkan Gambar B Merupakan Surat undangan Tidak resmi Terdapat Salam pembuka Dan salam penutup Tidak menggunakan Struktur atau bagian Surat Tidak perlu Menggunakan Bahasa Indonesia Resmi atau formal Dan yang terakhir Berisi tentang Undangan perayaan Ulang tahun Kepada teman Soal Bandingkan Kedua Surat undangan Berikut Terdapat Gambar A Dengan Gambar undangan Tersebut Dan gambar B Terdapat Gambar undangan Tersebut Soal yang kedua Buatlah Sebuah surat undangan Tidak resmi Tentang hari ulang Tahunmu Dan soal yang ketiga Buatlah Sebuah undangan resmi Dari sekolah Yang ditujukan Kepada orang tua Siswa Terkait rapat Pengambilan rapor Madari kedelapan Tentang paragraf Paragraf Dibagi menjadi Lima Dengan sebutan D Deskripsi E Untuk eksposisi Persuasi Untuk persuasi A Untuk argumentasi Dan N Untuk Narasi Sehingga kalian bisa Menyingkatnya Dengan kata Depan Deskripsi Eksposisi Persuasi Argumentasi Dan narasi Mudah diingat? Contoh soal Untuk materi paragraf Bacalah Dua teks berikut Terdapat Dua teks Teks satu Dan teks dua Soalnya Adalah Bandingkan Kedua teks Berikut Untuk menjawab Soal tersebut Kita mencari Persamaannya Terlebih dahulu Dari kedua teks Tersebut Persamaan kedua Teks tersebut Yaitu Pada waktu Liburan Terjadi pada Waktu liburan Kemudian yang kedua Sama-sama Bercerita tentang Berlibur Ke rumah Nenek Dan persamaan Ketiga adalah Melakukan kegiatan Bercocok tanam Kemudian yang kedua Kita mencari Perbedaannya Teks satu Tidak menyebutkan Lokasi rumah Nenek Perbedaan yang kedua Teks dua Menyebutkan Lokasi rumah Nenek Yaitu Ada di Desa Perbedaan berikutnya Teks satu Kegiatan Menanam jagung Di kebun Nenek Teks dua Kegiatan Bermain Di sawah Menanam Paji Mandi Di sungai Dan lainnya Sehingga Kita bisa Menarik kesimpulan Teks satu Dan teks dua Sama-sama Membahas Tentang Mengisi Waktu liburan Dengan Berkunjung Ke rumah Nenek Dan melakukan Kegiatan Bercocok Tanam Teks satu Menanam jagung Di kebun Nenek Sedangkan Teks dua Menanam Padi Di sawah Dan bermain air Di sungai Untuk Membandingkan Dua teks Yang berbeda Maka kita perlu Mencari persamaan Dan mencari Perbedaannya Terlebih dahulu Soal Pada materi ini Bacalah Kedua teks Berikut Dengan Saksama Terdapat Teks satu Dan juga Terdapat Teks dua Soalnya Adalah Bandingkan Kedua Teks Tersebut Soal Yang ketiga Buatlah Buatlah sebuah Paragraf Deskripsi Berdasarkan Gambar Berikut Dan soal Yang terakhir Buatlah sebuah Paragraf Narasi Dengan Tema Berlibur Sebanyak Tiga Paragraf Dengan Masing-masing Paragraf Berisi Tujuh Kalimat Selamat Belajar Dan selamat Mengerjakan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih